Pemirsa diguyur hujan dera sejak Sabtu siang Kecamatan Balendah, Dayu Kolot dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung terendam banjir luapan Sungai Citarum. Warga yang akan beraktivitas di luar rumah pun terpaksa harus menggunakan perahu agar bisa menerobos kenangan air banjir. Banjir luapan Sungai Citarum merendam pemukiman warga di Kecamatan Balendah, Dayu Kolot dan Bojong Soang, Kabupaten Bandung Jumat pagi. Banjir di tiga kecamatan ini mulai menggenangi pemukiman warga pada pukul 9 Kamis malam, pasca hujan deras terus mengguyur wilayah Bandung Selatan sejak siang. Air banjir yang merendam pemukiman warga mulai dari ketinggian 1 hingga 1,5 meter. Warga yang akan beraktivitas di luar rumah terpaksa menggunakan perahu guna menerobos genangan banjir yang merendam rumah mereka. Seorang warga Bojong Asih, Danis, menyampaikan banjir yang sering merendam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung membuat dirinya bosan karena terjadi berulang. Warga merasa pembangunan situ Ciunteng di kawasan Balendah belum berdampak pada banjir mengingat sedimentasi Sungai Citarum belum dikeruk atau dinormalisasi. Kan ini banjir sendiri kan datang tadi pukul berapa? Dari malam sekitar jam 9. Ini banjir kiriman dari mana biasanya? Dari Majalaya, dari Banjaran, dari Bandung. Ini kan lihat kondisi kayak gini ini udah bosan gak sih? Ya, dibilang bosan-bosen dari segimana lagi. Kan posisi kita kan di daerah Bandaransi Tarum. Ya, namanya sih ada solusi dari pemerintasi. Kan sekarang tuh udah ada pembangunan kayak waduk di Ciunteng, itu kan bendungan. Menurut Akang ini udah mulai terasa atau enggak sama sekali? Kalau ada itu malah bikin parah, masalahnya kan persumah itu gak dibuka. Kalau airnya masih besar gini dari Majalaya, harusnya kan dibuka di waduk di Ciunteng itu. Tapi masih ditutup. Banjir luapan Sungai Citarum ini bukan kali pertama terjadi. Banjir luapan Sungai Citarum terjadi karena alih fungsi lahan di hulu Citarum, serta banyaknya sedimentasi sungai yang masih menanti untuk dikeruk.